keutamaan untuk istri sama kurban itu lebih utama yang mana agekoh untuk istri dan kurban lebih abdolmana kalau saya secara pribadi saya itu berusaha untuk kalau itu sama-sama baik maka gak usah kita pertentangkan maka saya ketika tanya seperti ini beberapa kali saya dapat pertanyaan ini jawaban saya agekoh ya baik, abdol kurban ya baik, ya af abdol jelas ya? yang abdol mana? sama-sama baiknya lah terus solusinya bagaimana? ikuti pendapat Imam Romli ngapun ten bukan ya Romli Imam Romli Imam Romli itu mengatakan gini satu kambing boleh niat dua sampe kambingnya siji niat akeh kok kambing niat korban pas toh ini kena kan dua-duanya kenapa? idastama amroni vijinsin wakitim wamaksuduhuma idastama amroni wamaksuduhuma vijinsin wamaksuduhuma la ihtilafi vijinsin wakitim ketika ada dua perkara dalam satu jenis dan maksudnya itu sama yang satu pasti masuk pada yang lain contoh ni sampeyan ketika di masjid aku sholat kobliyah apa sholat takhiyah jelas ya? sampeyan itu juga dapat pahala sholat takhiyatul masjid lah menurut imam romli satu kambing bisa niat dua akeh kok plus korban meskipun ini ada imam ibnu hajar yang mengatakan beda tapi ini sebagai solusi loh kenapa saya cenderung ini krono ini kadangkala orang niatnya bagus tapi memunculkan atau melahirkan perkara yang gak baik contoh ni antara istri dengan orang tua itu lebih utama mana ada yang mengatakan lebih utama istri oh orang tua berarti gak begitu utama ada yang mengatakan orang tua oh berarti istri gak begitu utama padahal sama-sama utamanya antara akeh kok dengan korban lebih ahdol mana ya korban oh berarti akeh kok di bawah korban ya akeh kok wah berarti korban di bawah akeh kok nah ini padahal beda akeh kok itu paling afdol tujuh hari dari kelahiran jelas ya kemudian korban itu pada hari idul adha dan hari tasrek kebetulan saya belum akeh kok pas datang korban kalau dijawab akeh kok loh ini kan saya memang punya akeh kok tapi sekarang waktunya korban kalau dijawab korban kan aku belum akeh kok nah makanya mending ikut imam rohmi ketika ditanya panitia ini niatnya apa akeh kok sama korban kan itu wes niatnya dengan 30 dilafatkan kan itu ya niatnya dengan 30 dilafatkan yang penting kita mengiklarkan ini atas dasar akeh kok dan korban sesuai yang disampaikan imam romli jelasin tapi karena kebiasaan masyarakat itu kan kalau akeh kok itu dihidangkan sesudah masa dan korban itu diserahkan ketika masih hidup ada kalau ini sudah beda kalau akeh kok afdolnya sunnahnya itu matang kalau korban disaratkan harus mentah seandainya anda niat kambing akeh kok sama korban sama gawin mateng gak mencukupi korbannya sodakok korbannya kenapa sarati kuduman laksampian sodakok kan atas dasar mentah akeh kok cukup tapi yang utama matang antara sarat wajib dengan afdol harus diutamakan yang sarat wajib nah biasanya kan membaginya dalam keadaan mentah ya sedangkan untuk matang dalam akeh kok itu bukan sarat hanya afdol disana ada tafa ulan dimasak yang manis agar anak itu ahlak yang api kalau afdolnya mateng dimasak yang manis tapi biasanya orang di di pedes makanya makanya ahlak makanya ahlak kayak sampe sampe lukir laksaman buka dalam kitab bajuri sunahnya itu matang dimasak yang manis kenapa ada anak yang ahlaki manis wongpong malah pedes anak yang makanya galak galak tukaran kembali bapak jelas ya dalam masalah kalau ini pembagiannya dalam rangka pembagiannya ini bagaimana dalam rangka pembagiannya untuk soda kok korban disaratkan mentah tapi bukan berarti kok korban ini gak sah ya korban ini sah tapi ibadah soda kok dagingnya ini belum cukup kalau tidak mentah karena korban itu ada dua ibadah pertama ibadah korban sendiri yakni wujud pembelahan kedua ibadah dalam wujud soda kok ketika dia katakanlah dari sisi pembagian daging gak memenuhi syarat dia masih tetap punya satu pahala yakni irokotudam atau penyebelehannya jelas ya korbannya tetap sah cuma teknis pembagiannya kalau maten itu gak cukup gak cukup jelas ya maten